Kamu kan saya tanya baik-baik, kenapa kamu seperti itu menjawabnya? Oh, mau mencoba-coba? Kan? Pegangin kecamata saya. Wen, nggak kelihatan. Tanganmu, oh shiit. Hasratku tak tertahan untuk jabatkan dirinya. Mungkinkah masuk dong? Tahu diri. Gak Tuhan, eh. Gak Tuhan. Terulang lagi, terulang lagi. Baru mulai, udah terulang lagi, terulang lagi. Apa yang kita ulang sih? Anda tidak sadar kan? Apa yang saya maksud? Kamu? Lelet. Itu lele. Lele. Serius, jangan bercanda. Sering pakai telepon kantor untuk pacaran. Hah? Kapan, Dan? Kalaupun telepon pakai telepon kantor, pulisannya kan dari saya. Lah, gimana caranya lo? Kamu nggak tahu kan dibalik-balik buku ini semua. Nah, lihat nih, ini kamera semua nih. Nih. Kamu juga. Saya ngapain, Dan? Genit. Setiap ada tersangka, kamu selalu goda-godain dia. Tahu nggak, Toh. Contoh itu Ayu, lihat. Anaknya rajin. Gak pakai disuruh, dia bersih-bersih sendiri. Emang tugas dia, Dan? Ya kan OB, emang tugasnya begitu. Tuh, lihat. Tuh. Ceria orangnya. Hah? Ceria. Tuh, lihat. Lihat tuh, ditarik-tarik tuh. Itu bagus. Itu bagus. Malah jadi rusak dari mana bagus. Itu arti dia kreatif. Kreatif apa? Andika, lihat. Sering bolos, tapi kerjanya nggak ada hasil. Ingat kan, absen di sini, memakai sidik jarwo. Jadi kamu. Sidik jari. Pak Kemandan, saya mau ngomong boleh nggak? Boleh. Wah, kita main babak-babakan. Babak-babakan. Pak Kemandan, saya pengen minta. Ya salah, saya kan udah sering buat kerja. Gimana gimana? Saya pengen minta cuti, boleh nggak cuti? Iya. Minta cuti? Iya. Boleh dong. Akset. Mau berapa hari? Ya, seminggu aja lah Pak Kemandan. Kurang dong, dua minggu lah. Wah, boleh Kemandan. Akset. Dan, kalau dikasih tadi Gigi, mau cuti nggak boleh. Karena dia berprestasi dan juga inovasi. Apanya berprestasi. Orangnya sendiri, nggak ada saingannya. Berprestasi apanya. Lihat tadi tuh. Tuh, lihat tuh. Lihat. Lihat. Jendela saya tuh. Jadi rusak kan? Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Harus nggak marah dong. Marah dong, itu kan jatuhnya bukan prestasi. Coba kalau dia nggak buka, saya nggak bisa ngelihat kerja kalian. Kalau terbuka begini kan terang. Saya bisa mengamati kalian dari sana. Ya. Berarti boleh ya Pak Komandan ya? Boleh kapan cuti? Kayaknya... Besok lah. Oke. Saya juga boleh dong berarti. Dua minggu ya. Alhamdulillah. Begitu udah dua minggu, mau masuk, telepon dulu. Wah Komandan saya masih males masuk. Oh nggak apa-apa. Oh baik banget. Wah Komandan memang terbaik. Komandan memang garu tuh adil dong. Eh tenang aja. Saya juga cuti ya abis. Jangan pernah minta cuti. Kamu tugasnya selesaikan tugas di kantor. Iya. Hahaha. Kenapa jadi? Iya. Eh Komandan kita kenapa jadi ketuan takut? Jangan sekali-sekali minta cuti ya. Ayu boleh. Tau. Masa kita tidak boleh. Saya bisa baik dengan dia karena dia juga baik dengan kantor ini. Loh kita kerja keras loh. That's right. Dia hari Senin aja masih suka minta izin Komandan. Serja. Jangan pakai minta-minta cuti. Belum waktunya. Saya tidak mau melihat lagi kamu protes-protes. Perbaiki semua kesalahan kalian. Hah betul Pak Komandan. Gitu banget ya. Wuuuh. Lagi cuti mau apa ini? Ya saya mau. Wah. Gila, gila, gila. Apaan itu? Apa? Komandan. Komandan. Jantannya berlebihan ya. Ya diomelin lagi dah kayak gini ma. Nah. Takut lah. Eh Komandan sama kita mau bayi yuk. Iya sama kita masih masuk. Nanti kita mau bayi. Dan. Pak Komandan. Gara-gara kalian kan. Kalian yang telah menaruh ini lantai jadi licin. Eh. Enggak. Kan emang udah dikasih tangan. Hei ngapain. Wendy. Komandan. Lucu banget sih kamu. Aku jadi terhibur kalo kamu gak begitu. Sakit aku sampe. Berasa ini. Oh. Eh ilang. Enggak. Gara-gara dihibur sama dia. Oh. Mau cuti? Mau. Berapa lama? Tiga. Boleh. Saya boleh cuti juga Komandan. Bebas. Terserah kamu. Hei guys. Komandan tadi kan marah sama kita. Jadi baik. Gara-gara jatuh. Komandan insomnia. Bukaaaan. Ini siapa yang tadi naruh-naruh ini? Saya dong. Saya dong. Anak kesayangan Komandan. Anak kesayangan Komandan. Kamu mau mencelakakan saya disitu? Oh. Enggak Pak Komandan. Ngepel belum. Sampai kering udah ditinggal-tinggal begitu. Ya maafin saya dah. Tapi cuti saya jadi dong ini. Hah? Cuti? Hah? Apa-apa cuti? Tadi kan Pak Komandan udah nginjinin saya cuti 2 minggu. Siapa yang ngomong nginjinin kamu? Pak Komandan tadi. Kemanan tadi yang ngomong. Gak lagi hilang juga. Wendy sayang. Kamu. Kamu jangan bantu-bantuin ini. Ini kerjanya gak bener. Saya gak bantuin ke mana. Tapi ke mana tadi ngomong begitu. Tidak. Ayu tidak boleh cuti. Masuk kamu. Ini kamu udah keenakan ya. Luar-luar masuk penjara. Kamu. Kamu bersihin ruangan saya. Eh. Di kesempatan. Minta naik jabatan. Yoi. Yoi. Masuk denger sih. Juga nih. Kerjanya bener lu. Kerjanya. Nah. Bersihin lu kamar saya. Hah? Ingat ya. Kamu disini cuma anak tiri. Maafin aku Kak. Kamu lihat ini bawang merah. Gak ada lampunya. Kerja. 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 Saya sih gak mau ngejir. Kenapa? Kenapa? Ada orang tiga biji. Banyak banget. Tadi gue ngomong. Tadi gue ngomong. Ngapain sih? Pada di Mari. Dan. Mohon maaf nih. Saya sih gak mau ngejir. Tapi kalau misalkan. Bisa kali direkomendasikan. Untuk naik. Pangkat gitu. Iya promosiin dan. Iya. Ya lewat insta story gak apa-apa promonya. Lu bukan makanan. UMKM. Maksudnya buat. Iya. Kemandan-kemandan yang di atas gitu. Betul. Saya pengen. Wendy. Wendy. Tidak perlu kamu minta. Saya sudah bisa menilai kamu. Oh. Kamu saya akan. Kasih naik pangsit. Hahaha. Pangkat. 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 Yah pangsit gue naikin. Nah. Naik pangkat tuh mandana. Yes. Yang minimal ada kenaikan. Oke. Biar kalian semua senang. Hah. Pegang kartu vaksin saya. Bukan. Bukan. Oh. Kartu vaksin. Kartu vaksin. Kartu vaksin. Buat apaan. Hah. Mau ditukar sama apaan. Pake sebuasnya. Ini kita bisa pake. Pake sebuas. Wen. Yes. Ayo. Terima kasih ya Dan. Terima kasih ya komandan. Kamu sama ini adalah bentuk apresiasi saya kepada kalian. Anggota-anggota saya yang bekerja dengan penuh dedikasi. Siapa? Komandan namanya siapa? Bagaimana? Nama komandan siapa? Andre Taulad. Ini namanya Budi. Terima kasih atas kecepatan kamu menaklukkan tiga anggota geng ini. Sangat meresahkan masyarakat sekali. Wendy terima kasih juga. Sekali aja. Terlalu semangat. Terlalu semangat. Kekali keren dua kali kocak. Betul kalian bernama Squid Gang? Ya betul. Kenapa kalian membuat kerusuhan? Kenapa ya? Karena pengen. Karena pengen? Bagus jawabannya. Tuh. Memang kalau gak ada keinginan mengapain ya kan? Tuh. Dan mereka punya Yaeli ya loh kemandan. Apa Yaeli aja? Yaeli-yaeli bikin rusuk, silahkan. Squid gang. Cumi-cumi-cumi. Sangkar sekali. Sangkar? Iya, jadi kita kelihatannya takut gitu. Oh lo gak bisa. Mereka kan cumi-cumi. Aku? Julum-julum. Dari ketiga ini siapa ketua gengnya? Bisa dilihat dari yang paling tinggi ya? Oh jadi anda ketua gengnya? Sejak kapan join di geng ini? Sejak pertama ku menetapmu. Itu yang membuatku menjadi ketua geng. Wah jawabnya pake lagu. Keren. Kalau yang itu dan... Gak usah dilanjutin sih. Aku kebetulan juga menyanyi. Oh gitu ya udah kita duet yuk? Iya. Oke kita bisa duet. Berarti. Terima kasih sudah membaca pikiran kami berdua. Terima kasih. Terima kasih. Selama ini gak ada yang berani ngelarang komandan nyanyi. Cuma kamu. Lumayan buat panjangin durasi. Tanya satu persatu komandan. Kalau ini jabatannya apa? Anak buahnya. Hah? Iya. Buah siapa? Buah siapa ya? Anak buahnya ketua? Iya. Kau kaget. Iya aku kaget. Kamu kenyataan aku aja. Iya. Cantik-cantik kok jadi anggota Squid Game. Hei kamu. Saya lagi interview ya. Siap komandan. Kamu. Kamu. Kamu yang terakhir. Kamu apa jabatan dari sini? Gue tau aja. Emang apa urusannya? Hei. Wah kamu ditanyai sama komandan. Saya jawab. Apa? Wain. Berani kamu. Wain. 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 Wah. 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 Ini lah aku. Di sini doang. Lu nge-son-son. Apain segerian begitu ngapain? Mbak. Mantap. Kamu kan saya tanya baik-baik. Kenapa kamu seperti itu menjawabnya? Oh mau mencoba-coba pegangnya cemata saya Hai when nggak kelihatan udah keren-keren nggak ngeliat enggak mau pemanasan dulu dan gara-gara komandan mencari begini makanya dipanggil quit cumi-cumi komandan menendang aja kalau gitu bawa ketiga tersangka ini ke dalam shell sebentar kita harus BAP nih tapi pasti ketuanya kita BAP berarti kamu ya kita BAP ya bawa ke sana ntar kita BAP kesana dulu ya mbak harus memang harus kita gue denger anak buah kuah ini ditahan sama kalian ya eh mohon maaf Bapak maksudnya apa maksudnya apa nah anak-anak buah kuah Bapak dari mana dateng-dateng kok tiba-tiba marah anak buah kita ngapain sih? lepaskan anak buah gue yang mana pak? ada tiga orang cewek-cewek tadi? iya lepaskan itu anak buah bapak? iya dengar perintah gue ya lepaskan tapi dia telah berbuat onar pak dan kami sebagai kepolisian harus menindak gua nih kepalanya lu liat gua nih kepalanya emang kepala pak dengarkan perintah gue kalo ga nih 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 hahaha hee wen 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 gue nih dimana? taum tampak lagi aku dimana nih ya? Hai amnesia amnesia ini ini siapa nih kantor ini ini Andi Lau ya bukan Andi Hairil Andre Taulani Andre Taulani komandan Pak sedih ini Jackie Chan ya bukan Krilin kok jadi lupa kuy Bapak siapa Pak jadi lupa ingatan dimana nih ini di kantor lapor Pak Pak oh iya iya nggak apa-apa berarti Bapak apanya geng tadi saya 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 bosnya Bosnya ya betulan berarti kami butuh informasi dari Bapak kenapa anak buah Bapak sampai melakukan hal-hal seperti itu baik Pak kita bisa bicara di ruang interrogasi kebetulan di sana banyak makanan kemudian hiburan-hiburan mau dong hahaha kayaknya satu frekuensi mereka kantai aja ya Pak ya kita hanya sedikit bertanya-tanya karena ada istilah malu bertanya sesat di jalan Sesat disitu aja, karena malunya disitu, tapi maaf nih, saya kan kenal Bapak sudah, kenal Bapak sudah, nah ini, ini kalau nggak salah yang anggota Blackpink itu ya? Oh bukan, Black Panther Pak. Memang banyak yang bilang Miri, Wakanda 456. Saya Kiki Pak. Boleh diketik ya Kiki? Ya, siap. Dengan Bapak, dengan Bapak siapa ini? Nama aslinya yang saya lihat ini, Zhuang Chen Li. Oh, Zhuang Chen Li. Kalau saya di, itu di Hongkong dulu. Oh di Hongkong namanya Zhuang Chen Li. Kalau di Korea? Kalau di Korea? Jong Un. Oh, kenapa? Kenapa? Bae-bae nuklir ini. Gak panggil Kim, gak panggil Kim. Jong Un. Jong Un aja. Kalau di Indonesia? Willy. 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 Dosen. Willy Dosen. Oh ini mah saya kenal. Tau. Ini kan yang ngajar di kampus? Itu dosen. Kenan. Ini aktor film laga legend. Oh ya ampun. Jaman-jaman. Jaman-jaman tahun 80-an Om Willy ya? 78 tahun. Iya. Saya tahu. Ini mah komandan. Bibilung. Willy Dosen. Siapa yang? Ini, Om Willy Dosen ini. Ini dijuluki Jackie Chan-nya Indonesia. Bener. Tapi Om Willy bener ya? Dijuluki Jackie Chan-nya Indonesia. Ya gitu lah. Pernah ya? Saya sempat dulu waktu SD. Pernah ada namanya main gambaran. Betul. Jadi kita tepok gambar gitu kan? Yang gunung kelut biasanya. Iya, iya. Jadi gambaran itu, kartu-kartunya itu ada foto-foto aktor-aktor. Nah termasuk Om Willy ada di sini. Willy Dosen. Saya bilang, wah ini ternyata orang Indonesia. Saya pikir ini dari Hongkong gitu. Gaya Om tuh yang, wah dulu begitu. Asli Magelang. Oh. Ini asli Magelang? Lah yang Magelang. Magelang, Magelang, Bapak cincin ya? Hahaha. Hahaha. Bapak cincin. Kakak Lung. Hahaha. Kakak Lung. Ini nih, kita punya foto-fotonya Om Willy waktu. Ini sama siapa ya? Ini. Andi Lau. Andi Lau. Aduh. Wih. Keren. Duh. Ini, ini juga aktor. Iya, iya, iya. Siapa Om Nemi? Kalau nggak salah nih. Ini, Mo Sao Chung. Mo Sao Chung. Ini Jackie Chung bukan sih? Bukan. Bukan. Bukan ada Jackie Chan, ada Jackie Chung. Lu kagak ngerti lho. Ini Jackie Hasan. Siapa lagi Jackie Hasan? Oh ada Jackie Chung ya? Ada. Ini kan pernah bareng Andi Lau dulu? Jadi gini, dulu waktu kita syuting di Hongkong. Itu sering kita satu studio. Oke. Cuma beda lokasi aja. Jadi waktu itu kita kenal di studio di Hongkong. Di studio TVB namanya. Studio TVB di Hongkong? TVB. Dan itu memang studio top ya di sana? Ya, jadi kita memang kenal akrab sekali ya. Karena saya genrenya kan laga. Waktu itu Andi Lau belum. Kok belum mulai dia? Masih religi ya Andi Lau? Eh bukan. Drama romantis kayaknya ya Om ya. Tapi Om waktu itu pakai bahasa Mandarin di sana? Saya sambil syuting sambil belajar. Waktu itu emang saya kurang bisa bahasa Mandarin. Jadi... Nah, Wendy jago bahasa Mandarin. Sifu! Hah, Sifu! Sifu lah ya. Sifu. Sifu yu da. Sifu yu da. Sifu ya? Sifu yu da. Oh 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 ini berapa berapa lama di Hongkong saya lebih kurang tiga tahun lebih yang empat tahun tiga tahun disana Om Willy sekolah atau memang disana ikut teater syuting atau apa enggak memang itu panggilan dari perusahaan memang awalnya kita syuting di Indonesia oke itu syuting Indonesia kita diproduksi Indonesia Hongkong jadi aktor indonesianya itu saya Willy dosen dan waktu Hongkong waktu itu Chen Kuantai pernah denger ya pernah nah film itu diproses di Hongkong kemudian ada manajer yang melihat mencari saya karena saya diberi kesempatan jadi kalau istilahnya zaman sekarang itu Iko Uwais mainnya dengan luar negeri di Hongkong tapi waktu itu saya juga sempat melihat kok apa ini beneran ya maksudnya Om Willy main film kung fu di sana gitu bahkan film saya pertama itu tahun berapa ya Om awalnya tahun 79 dan Alhamdulillah film saya pertama ini dapat penghargaan itu Bokovic dan saya mendapatkan the best performance di Milan Italy pemilihan film Wow ah internasional dan bersama dengan itu juga Jackie Chen mendapatkan the best the best performance kalau saya the best newcomer Om Willy dosen bisa dong dipraktekin gerakan-gerakan waktu kung fu panda ini anggota saya ini memang agak kurang dalam bela diri itu diajarkan gerakan ya ini gerakan ini campuran Oh boleh diajarin Om kalau kayak kung fu Wing Chun terus wushu itu bedanya apa Om ah Wing Chun itu lebih ke mainnya ke ini ke apa ah bukan itu sentuhan kalau Tuhan maksudnya jarak dekat ya kita tempel misalkan Wingshan satu pukulan coba misalnya pukulan nah ini ini tangkap nih ini koncian ini udah koncian jadi konci nih nah ini konci Ki maaf nggak bisa main ke rumah lu ini konci biasanya ini bisa nyerangnya ini bisa kesini bisa kesini atau kesini nih di kaki ini bisa di close up nih mematahkan kaki nih jurus gerakan jurus apa jarak pendek kalau yang dipakai Steven Seagull oh itu cepet itu tuh jujitsu ya jujitsu makanya bela diri ini emang macemnya banyak sekali ya ya maka sekarang lebih dikenal MMA kan ya ya Mixed Martial Arts ada nih saya satu jurus yang pengen saya pelajar itu itu jurus kung pao itu kung pao apaan kek makan deh tuh kayaknya makanan deh itu di tempat dimsan tuh iya temennya baktau itu tapi kan ada kung fu masa kung pao nggak boleh tapi kan beda 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 makanan ya tadi om yang campuran om ya kalau campuran biasanya ada ini ada silatnya juga nih keren nah ini kan tuh iya ini ini yin yang nih nih yang seimbangkan keseimbangan ini melingkarnya dong Oh panggilan AOO air mudara tanah mulai stress nih gue krafatar krafatar setiap gerakan seperti contohnya tai chi tai chi itu seperti tarian iya tadi ya gitu ya tapi ada manfaat ini misalkan disebut Dewi Kwan Im menyebarkan bunga teratai jadi gak sembarang misalkan benih ini nih keren kayak tarian Dewi Kwan Im bercermin misalkan tendangan masuk dia ada tendangan masuk nih tendangan masuk nah ini nih ambil i keren mau dibalikin lagi kalau dibalikin lagi ya balikin aman aman keren keren tepuk tangan buat om Willy dong saya jadi kepengen belajar tai chi bener jadi itulah ya tapi gak ada batasan umur kan sebenernya om kalau boleh ya gak ada ya gak ada memang bela diri itu latihan tinggal kemauan aja ya sampe buat olahraga tapi buat bela diri nah om Willy saya ini termasuk salah satu ngefans sama om Willy jadi mengikuti perjalanan hidup om Willy baik dari karirnya maupun rumah tangga aja om Willy pernah denger pernah tau lagu ini pulangkan saja aku pada ibu atau ayahku itu itu mamanya anak-anak mamanya anak-anak Vettaria Sonata ini dia belakang saya sudah tawa Masya Allah terima kasih terima kasih Pak Wendy Pak Wendy Pak Wendy ini kok ditaruh sini sih kok dimasukin disini lah mana anu mana gue tau mbak oke gapapa eh eh Pak Wendy lu ngapa sih masih takut sih iya lu belum ngerasain dia kecil-kecil gapapa bebas bebas main tangider juga gapapa disitu yah ya kenapa sih udah gapapa main disitu eh ntar diomainin gak ini seharusnya sih jangan disini ini kan ruangan lo ya makanya masa gue nyampur sama cewek Pak yang juru masuk kesini siapa siapa ya siapa ya pengen sendiri tapi kenapa emang ya ya gapapa nanya doang siapa yang suruh kedua tahanan ini masuk dalam satu sel sama kamu saya gak tau dan beneran dan iya pak ngajakin kita masuk tiba-tiba hilang balikin mereka ke sel perempuan iya 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 siap dan sebelum aku tau akan artinya cinta selain aku di bawahnya kesana keluar 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 ayo ketahanan perempuan ini bukan tempatnya di tempat tahanan cewek makasih ya iya stef oke iya makasih 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 ya makasih mau kemana kamu itu kan tadi kata suruh nganter ini yang tadi akan di BAP silahkan maaf silahkan mbak disini oke oke saudara Wendy iya lakukan tugas anda siap oke iya 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 jangan gitu dong jadi orang gue gak siap gak siap kemarinan saya mastiin yang tadi aja dulu ya ngapain beneran oke oke iya izinan oke sebutkan nama anda Alika 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 main dia bukan 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 iya cantik cantik kenapa milih ikut geng begini padahal kalo liat di instagram kamu sering kumpul sama selebgram emang aku gak boleh mencoba kehidupan baru gak boleh selebgram itu harus saya ikut party di bali waaah aku lebih suka membuat onar yang lain eh bukan apa tuh kok jalan ke piting hee mau nyelamatin keluarga dirumah hehehe enggak kan gak apa-apa juga gak apa ki ah keelah los menurut penelusuran kamu berasal dari keluarga yang terbilang sangat mampu benar hobi kamu mengoleksi tutup botol k***a yang ada takatakinya bener banget aku suka banget bener banget jaman dulu bang ampun yang bener dong mengoleksi berlian ya apakah mengkoleksi berlian itu menguntungkan untuk investasi bisa dijual lagi naik harganya kayaknya sih gitu kalo berarti kejabannya masih kayaknya itu artinya masih belum 50 50 50 kita sudah terhubung dengan hahaha phone of friend ya phone of friend 50 50 bukan kuis komandan mohon maaf ini bukan kuis bukan kuis ini yang paling menghebohkan komandan jadi ibunya alika itu pernah memberikan batik ke aktor korea hyun bin atau kapten ri iya betul kapten ri wow dan sampai kepada kapten ri batiknya sampai ke kapten ri dan alika ini dulu sebagai seorang jebolan ajang pencarian bakar cilik iya bener betul ya apa pildacil oh enggak dong enggak jadi da'i aku iya iya emang islamadina sih namanya enggak tapi enggak sih ini dia alika akademi fantasi indosiar junior oh my god dan bergabung dengan girl band yes ya prinses yang nama prinses bareng waktu itu sama syahrini bukan dong prinses syahrini dia selamanya masih prinses aku udah enggak siapa aja alika 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 elma dan nita ana rahel ana berlima ya iya 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 tapi coba dong nyanyi lagi ke alika biar kita inget lagi waktu jaman-jaman prinses dia tahu apa yang telah terjadi tau dong semua lagunya iya hasratku tak tertahan untuk dapatkan dirinya mungkinkah masuk ke tau diri oh iya bener iya bener iya 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 tau diri untuk tidak melanjutkan iya 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 tapi bagus loh suaranya alika keren banget kalau gak akan di orbitkan dong itu lagu bangke itu andai dia bau iya ini lagu pesulap andai dia tarno iya 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 kenapa kamu keluar dari Prinses dari rumah karena aku mau syuting ini angung ini pak apa karena kamu tidak mau berbagi spotlight atau bagaimana Enggak, aku tuh orangnya, aku considerate banget. Aku keluar karena biar mereka dapet spotlightnya jujur. Jadi lebih baik aku mengorbankan diri, aku keluar aja jadi penyanyi solo. Berarti yang pertama kali keluar dari princess tuh sih? Saya. Oh, alikah. Tadinya aku mau masuk, gantiin. Oh, kan. Kan kayaknya image-nya terlalu beda ya. Dibatiin aku jadi princess. Jogetnya. Jogetnya, baju-bajunya. Jogetnya sih kayaknya bisa sih. Melihat dari kelenturan Taichi-nya kayaknya bisa. Ini Taichi menjari kok agak bingung ya? Ada grup vokal begini tuh kayaknya. Negang banget. Coba dong Kak Alika joget princess ajarin komandan saya. Untuk melihat kelenturan ya? Betul. Tadi tuh yang begitu tuh. Bukan dong, beda. Oh, udah bisa sendiri sih? Iya. Nah, ini ending pose-nya harus bagus. Manggut-manggut. Nah, tuh udah bisa dia. Nggak usah dicontohin. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Iya, udah. Kau kira akan menanggut terus. Seperti boneka hobbin. Iya, terakhir tuh harus gitu ya. Iya, karena dia menyudahi. Kalo belum. Oh iya. Oh iya. Oke, Mendy. Kan komandan air-air ini lagi aneh. Iya. Sekarang ini saya mau bawa ini. Ini jampe-jampe dari buyut saya. Nah, masa? Iya. Itu buyut indrak namanya. Itu mah obat. Ini ada jamuk yang harus kita cipratin ke Pak Komandan. Gilang tolong. Dan, dan. Gilang. Boleh duduk bentar, dan. Dan, bentar, dan. Dan, bentar, dan. Saya mau berdiri. Iya. Cuman lebih enak duduk, dan. Takutnya ntar kenapa rices. Iya, ayo mau ngobrol, dan. Sini, dan. Sebentar aja. Tumbe-tumbe. Biar santai aja nan. Jamu nih Pak Komandan. Biar badannya fit. Ini biar Pak Komandan. Biar badannya fit. Sehat. Fit lah. Cepat. Ngapain Ciu? Cepat, cepat, cepat. Cepat, cepat. Cepat, cepat. 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 Dih. Dih. Ken, berikut jolget? Dih, ikut jolget. Enak lagunya. Bukan dong. Ini kan lagi di mantra-mantra. Pasti udah baik nih Lagn. Pasti udah baik nih. Kenapa sih kalian malah bercadain Saya untuk apa? Buat apa maksudnya begini-begini? Se memory apapun. Kamu mau ngerjain saya mau ngeledek saya ya? Enggak ada, enggak ada yang ledek Kan tadi dikasih jamu Kerja ya, jangan pakai yang ledek-ledek saya ya Bercanda ada waktunya Saya lagi serius, tiba-tiba disuruh Makan begitu dan ditarik-tariin Pada stres kalian ya Aduh Gue dari sini Gue dari sini Banyak banget Jatuhnya di sana Jatuhnya di sana Gue dari sini keluar Masa anginnya kenceng banget orang Dan Dua kali ini kejadian kayak begini Udah dibilangin Ya ayo kenapa lagi Wendy Katanya mau cuti Eh, eh kebalik Kebalik Gimana? Saya yang mau cuti Dan Gila aku masih di tahanan Keluar, keluar, keluar Saya bilang kamu di luar Ketuk kredit kata kita Iya Kamu juga mau cuti Naik jabatan Cuti juga Pak Komandan Pak Komandan harus tahu Selama ini Bu Kiki dan juga Pak Wendy Memanfaatkan Pak Komandan Lihat datanya Ini dia nih daftarnya Daftarnya Pak Komandan, lihat Itu yang kita pakai dari Kartu Kredit Komandan Kartu Kredit Saya Iya Tadi yang namanya Budi Eeh Yieee Yuk gue mau ngobrol tuh sama dia Nggak, nggak perlu Nggak perlu Oke Ini namanya sudah Keterlaluan Kamu Dan kamu Tetap kerja di kantor ini selama-lamanya Alhamdulillah, ya Allah Kita juga Kan juga Kamu cuti Kamu cuti Dia yang cuti Gak usah Gak usah Gak, saya masih butuh duit Gak, dia gak mau cuti Tapi ini tanggung jawab ya Kamu udah pakai kantor kredit saya Saya potong gaji kamu tiap boleh Nah, harus itu pak kawadar Kamu juga Sekarang saatnya saya yang cuti Thank you Dan, dan